Intro Ketika saya jelaskan teman-teman Kita bukan tidak boleh marah dalam Islam Dikatakan dalam sebuah riwayat Sohi riwayat Bukhari kata Aisyah Bahwasannya Nabi Tidak pernah marah Kecuali kalau hukum Allah dilanggar Kalau misalnya Seorang istri sudah nusyud Seorang suami sudah Melanggar agama Anak-anak melanggar agama Sahabat kita melanggar agama Maka wajar kita marah Tapi marahnya untuk itu Karena dia sedang melanggar agama Itu yang ditunjukkan oleh Nabi AS Kalau tanya pelanggar agama Wajah beliau berubah menjadi merah dan marah Dan beliau kalau sudah melihat Ada pelanggaran para sahabat Naik di atas mimbar Dan mata beliau sampai memerah Teriak Peringatkan orang Seakan-akan sedang memotivasi fasukan Tapi kalau masalah teknis-teknis lapangan Istri telat masak Suami telat bawa Apa Pesanan Mungkin teman-teman lupa janjinya Maafin saja Mudahkan semua Dan ini tentu Hal yang dianjurkan dalam Syariat Allah SWT Jadi sebetulnya Makin bisa mengontrol emosi Makin dinilai orang itu bijaksana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!